Oh, di airnya? Air ini bawa atas? Atas itu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu niatnya Habib, intinya agar selamat, kebul hajat, kebul niat, dan mudah-mudahan berkahnya kita, sehibul maghom yang beliau tafakur di sini, mudah-mudahan pulang bawa keberkahan, keselamatan, dan insya Allah dapat dolar berkah dunia. Ay, ay, ay. Ben, ay. Ah, ah. Aw, ya. Ay, ay, let Tapi, ya, ay. Oh, already, I'm going to tears. Ay. Terima kasih telah menonton 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 pasti, ini jangan ditiru ya, ini jangan ditiru Captain kalau mau kesini siang, pagi ya karena malam-malam gak ada yang berani guys ini mah, Allah mau paksakan satu kuburan, untuk melihat kan kita melewati kiri-kiri kuburan guys akhirnya kalau kita mau selamat baca, Assalamualaikum ya ahli kubur Assalamualaikum daragal mu'minin itu baca, Assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi wala saham assalamualaikum warahmatullahi wala taha alama tarik rasul ilah assalamualah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jangan ditiru ya guys ya saya nanti ini punya keberanian itu lagi galau orang ini jangan ditiru ya ini cuma mengumpas daripada sejarah aja yang menonton seru melihatnya hanya hari ini kalau tidak ada vlog lagi baru di siang hari alhamdulillah banyak tim jadi kita bisa continue untuk mencari sejarah untuk mencari sejarah untuk mencari sejarah yang tahu sendiri kan ya kalau balbu tempatnya siapa harus disebut kita datang ya jembatan boncel ini ini kecil ya makanya disebut jembatan boncel ini kecil sejarahnya tapi ini masya Allah lihat tadi nih tempatnya lu serap masya Allah waktu ini harus siang aja gak bisa orang-orang jarang kesini makanya ini kan yang ribunus pakai golok makanya disebutnya ini jembatan boncel kita 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 itu pagi-hari-hari nggak ada yang berani sore sore jangan diciru dah kalo ini hutan kayak duorns apas aku anjing kawas ini wow 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 nah kerasa udah tempatnya luar biasa ini hati-hati padang masyarakat ini, awas, awas ini biasanya gak bisa dilewatin tapi sebahagian Allah airnya gak tinggi ya bener ya? biasanya airnya tinggi, ini susah Alhamdulillah sekarang Alhamdulillah, disambut disambut kita ini ngelewatin air tuh melewatin tali guys, susah guys jalannya ini coba-coba awas, awas luar biasa guys kejalanan kita abruk-abrukan di tengah di tengah gunung salat ini perjuangan perjuangan eh, sampai lagi oh, apa coba mulai jorongkan aku jorongkan oke guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita sudah menemukan pati lasan yang pati-pati lasan itu salah satu tempat ibadahnya orang sholet jadi mungkin jadi mungkin Mbak Haji Ayamah Mbak Haji Ayamah beliau ini mungkin disini beliau bertafakur sehingga ya gak sebagian orang yang bisa datang kemari dikarenakan apa tadi kan tempatnya yang sangat luar biasa kan ya nah, makanya tapi beda celengannya juga nah, ini adat ya biasanya kalau kita kasih celengan ini keciwang ini apa sebenarnya? iya, iya dapat sih yang sakit oh, baik nah, ini ya, di bawah oke, selanjutu baik sebelum kita sebelum kita memasuki dari Pertilatan 1 untuk celengan ini nah, Habib mau sedikit cerita sejarah dari Antum nih ya bisa? oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saat ini Habib bersama Kang Sahak saya Pudin nah, tadi kan kita perjalannya luar biasa iya kan abur-aburkan lah tapi Alhamdulillah selama walaupun memang auranya tadi banyak yang dijukin kita ya tapi Alhamdulillah karena tujuan kita baik dan membuka daripada Pertilatan ini kenapa beliau ini bisa disini sehingga eee... bapak yang ngurusin sebetulnya kakek ya? kakek kakek sampai ada sedikit cerita boleh sedikit menceritakan pengalaman Kang Sahipu? pengalamannya ya... kata kakek ya dari dulu sih nih sebelumnya di tawannya sih di atas ga ada bawa tikar gitu kan oh... dari sini tawannya gitu berarti ga ada sampe kemari berapa orang ya? iya... ga sampe kemari kalo disini ga ada adanya di atas adanya di atas buat tikar... kalau buat ngeleparin kan pasti mau kemari dulu kan? iya... terus... kalo di atas gimana ngeleparin? kita jari sih kalo mau... jikir disini kan ga keliatan gitu kan? ooooh... beneran... bahan lu terus... apa ada cerita lainnya? ga ada ada pesan terakhir dari kakek? ga ada juga sih tapi pesannya jangan diambil semarangan bangun dari situ baik... itu... eee... singkat cerita daripada Matilasan Mamang Mahaji Mahaji? Mahaji ah? ayamah ayamah beliau itu mungkin dalam masyarakat daerah... apa namanya ini? Mahaji wa hala Mahaji wa hala yang mana beliau bertafakur disini berjikir disini dan memang para wali Allahnya beliau ga lain mereka menunjukkan tafakurnya kepada Allah Subhanallah wa ta'ala nah itu sedikit cerita daripada pengalaman Tan Saiful ya bahwasannya kalo mau ibadah sembuh apa lain sebagainya wasilah dengan tempat daripada batu ini insyaallah diberkahin karena memang tadi kita perjalanannya luar biasa karena kita niat baik insyaallah mudah-mudahan dengan kita masuk pencaringan ini semuanya pinta keselamatan sampai pulang aja ya kan siapa dimana ini? dimana bang? di airnya oh di airnya air ini bawa atas atas bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahim Alamin Ya Allah Ya Allah Baik Yes 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 tiba-tiba yes bong 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 Tiba-tiba, ada kemasukan. iPhone, 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 iPhone. Ada apa kemarin? Assalamualaikum. Ini dengan siapa? Tindaga perjelasan. Siapa namanya? Tindaga perjelasan. Siapa namanya? Siapa namanya? Kita datang kemari. Rombongan dari Tadi Pramatempang Bogor. Mau minta daripada sedikit sejarahnya beliau. Yaitu Mama Lih. Coba. Tadi. Haji Ayama. Tadi sedikit mungkin ada sepisah menjelaskan siapa beliau. Mama besar. Selama besar. Dan ini memang tempat berzikirnya beliau. Tahun berapa beliau ada di sini? Belanda. Teman Belanda? Semua. Oh, jadi teman berkugis sekali ya. Apa yang beliau dakwakan di sini? Menggunakan istilah. Menggunakan istilahan. Terus? Apa lagi? Berdiam di situ. Banyak berdiam. Ada yang salah gunakan di sini? Ya. Apa yang digunakan salah di sini? Ini bagiannya. Apa lagi? Tidak. Setiap igas ini Bahan Allah. Kita ditemui oleh pendunggu. Tidak. Tidak igas ini Bahan Allah. Kita ditemui oleh pendunggu dari pada tempat ini. Dan saya ucapkan juga terima kasih banyak. Mbah menyambut saya Cuma sedikit kaget tadi Mohon maaf kedatangan kita Dan ini kalau mengganggu Saya cuma hanya ingin Mencari sejarahnya beliau Insya Allah Dapat kebetahannya Mungkin ada selain dari itu Ada yang mau Dicarakan Yang Yang bersihkan tempat ini Bersihkan tempat ini Terus Dicarakan dari tempat keburukan Terus Ada itu saja Banyak juga Banyak juga Atu-atu berarti ya Mungkin Baik Mbah terima kasih banyak Sudah menyambut kita kemari Terima kasih banyak Atau masyarakatnya Insya Allah kita akan bersihkan nanti Ya Angsa itu Mudah-mudahan Terima kasih banyak Ini mau dikeluarin apa keluar sendiri Keluar sendiri Oke guys Mungkin itu sedikit aja Kita kaget Agak sedikit Luas gitu Tiba-tiba Soalnya Dua lagi kena korban Satu sudah sembuh lagi Ya memang benar tempat ini angker Enggak sembarangan orang bisa masuk kemari Kecuali ya kita-kita orang Yang agak sedikit Luar biasa Tapi insya Allah Sedikit luar biasa Bip Bip ada Mungkin antum mau Nasehat-nasehat buat youtuber Intinya Jadi kan tempat-tempat seperti ini itu Untuk menjadikan wawasan Atau pengalaman Mengetahui kebapak sejarah ini Intinya jaga Apatilan ataupun apapun Bapak sejarah Jangan disalahgunakan Seperti Yang tadi kata antum Apa Dipatu untuk apa Ya pesugihan Peminta dunia Togel Dan lain sebagainya Kak Terima kasih banyak Bagir Semuanya mungkin Kalau terlalu lama kita disini Bukan apa-apa Banyak nyamuk Kita Mohon pamit Nah mungkin Kalau memang Ada Kita mau Lebih Mendingan Sekali Mungkin kita ke atas kali ya Karena ini posisinya Di sisi ini Kali ya Biasanya kalau Hujan begini Bukit gunung-gunung Di atas gunung-gunung Tak kelihatan Bawang bambu Biasanya Kita gak bisa masuk Kenapa Karena air itu naik kemari Tapi subhanallah Enggak Dan Alhamdulillah Kita Disambut dengan baik Tadi Kucing Sudah menyambut Ya Dan juga tadi Disambut juga oleh Penunggu daripada ini Yuk Kita lanjut Jangan lupa Saksikan terus Di Youtube Habitasi Minjabar Segap Daripada Sejarah Megang para wali Mastur Dan patilasan Para walinya Allah Mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat Buat antum semua yang nonton Sehingga antum bisa berpikir Apakah yang kita harus Tinggal hidup di dunia ini Tidak lain Adalah bersandar kepada Allah S.W.T Lepas Lepas di subscribe Comment dan like Jangan di skip Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bisa lagi Ini Kita mau Memedumisasikan Tadi Patilasan tadi Yang lebih Violet lagi ya Mudah-mudahan bisa Didatengin Mudah-mudahan bisa Dijelaskan S.W.T Ini topik S.W.T 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 Kayaknya kemarin kan Dikerejekian sih Coba tambah Kalau nggak bisa nanti Kalau nggak bisa nanti ada Itu Itu Biar gue bantin Coba-coba ya Ini Siapa yang mau Biar Mangupik Yang ini Biar dibantin Mudah-mudahan S.W.T Biasanya nunggu S.W.T 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 ayo jangan ngamuk dulu jangan ngamuk dulu ini jangan ngamuk dulu jangan ngamuk dulu kita datang baik-baik emang ini habib terbang keramat empang kokor hampura datang ke dia minta maaf bukan pengen bikin apa-apa teman tapi pengen suatu rahim mau ngejelasin yaudah kalau nggak mau dibicarain nggak mau ngomong boleh keluar lagi aja deh ya keluar lagi aja keluar lagi aja jadi padahal nanti dikisian ya ah segera dingin suara na gimana belah itu nggak ada ya udah apa yang mau dipesan buat kita semua dan apa mau dipesan buat kita semua di YouTube-youtube youtuber nih buat apa maksud pesan apa kita semua nasehatin ya minta kepada yang orangnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala terus duduk pada tempat yang cicing di tempat yang cicing di cari tempat yang bisa diem di tempat itu oh ya di tempat-tempat itu berarti ya terus jangan salah digunain terus terus udah udah itu kali ya udah udah itu aja Bismillah Rahman jadi intinya seperti itu mandemisasi jadi nggak bisa ngebuka sejarah semuanya intinya mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat buat kita ya makanya ambil ngasih begini-begini buat apa sih buat ngebuka supaya jangan salah kita untuk berjiarah ke magom wali atau ke patilasan semua minta kepada Allah wasilahnya dengan para wali ya ada yang masuk lagi dua ini Oh ya udah nggak kuat itu udah itu kodenya tangannya tadi udah ngak kuat itu tangannya tadi untuk tolong tuh uh sobeknya bukan masalah sobeknya sorbanana ini dipakai nih jadi memang kalau menulisasi itu kalau udah masuk udah nggak lihat kiri-kanan udah lepas harus kendali guys ini makanya nggak sembarangan ya untuk kita memasukkan mau percaya nggak percaya namanya gaib harus percaya ya itu aja ya intinya untuk antum semua yang melihat itu Habib ya kalau sekiranya itu jadi buat nggak percaya ya jangan di apa namanya ini jangan di nyenekin nyenekkan nyenekkan seperti itu ya oke semuanya itu aja dulu karena nggak gampang ya cukup ini aja semudahan ini sebenarnya kita apa ya agak diberaniin ya karena keliling kita ini semuanya jin setan pada datang gitu apa yang kita lihat mereka lihat makanya kita nggak mau terlalu lama jangan tiru akhirnya ini cukup kalau antum mau kemari di pagi hari atau di siang hari ya itu aja yang bisa Habib kasih ilmu buat antum semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buka hal ini ini makanya berapa kan tak malam buhurat lari Masih ceritain aja gitu maaf Teritain tadi gimana apa nih rasain Masya Allah Jadi kadang ada yang Mingang Pakai balok Sakit bener nih masih sakit Habis digituin langsung sadar apa gimana maksudnya Hitam hitam nyari jalan saya tadi Masih sakit Kuat ya Masya Allah buat Okay